Para kulit tinta dan pekerja media di kota Semarang ini sangat antusias mengikuti turnamen kecil mini soccer antar jurnalis dan pekerja media sekota Semarang dan sekitarnya. Tak hanya jurnalis pria saja, jurnalis perempuan pun tak mau ketinggalan untuk ikut berpartisipasi memeriahkan keberdekaan Republik Indonesia dengan bermain mini soccer. Pertandingan pembuka dilakukan dua tim jurnalis perempuan kota Semarang. Selanjutnya, lima tim pria dengan jersey bertema Eropa, Juventus, AC Milan, Parma, Chelsea, dan Liverpool bertanding bergantian hingga akhirnya dimenangi oleh tim AC Milan sebagai juara dan salah satu pemainnya top score dalam perolehan gol. Acara ini tidak hanya memeriahkan hut kemerdekaan Republik Indonesia, namun juga untuk mengingatkan para jurnalis dan pekerja media, baik jurnalis pria maupun perempuan untuk berolahraga. Sebab, tak sedikit dari mereka yang lupa menjaga kesehatan karena rutinitas dan mobilitas tinggi dalam peliputan. Acara jurnalis AC yang diikuti oleh sekitar enam tim dan ada sekitar 70 kawan-kawan jurnalis yang ikut pada hari ini untuk melaksanakan fun game football saja. Jadi tujuannya untuk meningkatkan solidaritas kepada teman-teman, meningkatkan silaturahmi, dan juga supaya teman-teman juga care terhadap kesehatan. Karena teman-teman jurnalis ini kan banyak mobilitas, banyak tekanan pekerjaan, harapannya dengan adanya acara ini ya mereka juga mengingatkan untuk menjaga kesehatan juga di tengah mobilitas yang tinggi. Total ada sekitar 70 jurnalis dan pekerja media yang berpartisipasi pada gelaran ini, baik jurnalis pria maupun jurnalis perempuan.